Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini penjelasan secara rinci sekaligus Apakah perlu Habib Rizik untuk membuat video rekaman Menyebutkan nama para jenderal-jenderal satu persatu Yang mana pada saat itu Mereka-mereka ini diutus oleh Jokowi Untuk menjumpai Habib Rizik Agar melobby Habib Rizik Supaya mendukung pasangan Jokowi Ma'ruf Amin Dengan catatan Bila mana cekal Habib Rizik mau dicabut Maka syaratnya harus mendukung Jokowi Namun oleh beliau ditolak mentah-mentah Simak penjelasan dari lift ini Yang berada di tweet atau cuitan twitternya Dari 1 sampai 9 Penjelasan Ulasan dari nomor 1 sampai 9 Saya ulang secara pelan-pelan Satu Presiden Menko Polhukam Meneluh RI Dubus RI Untuk Saudi dan para jubil istana Serta dayang-dayang Basernya Kompak melakukan koordinasi bersama Bahwa Habib Rizik bersalah Karena itu belum pernah melakukan Soal pencekalannya ke KBRI Di Saudi Arabia Ya benarkah kita simak Yang kedua faktanya seperti ini Lalu yang ketiga Silahkan dibaca pelan-pelan Yang kedua pihak yang pertama kali Diinformasikan oleh Hayab Rizik Soal pencekalannya di Saudi adalah Bin Di Jakarta dan KBRI Riyad Yang kedua Ya yang ketiga Dan atas arahan Bin di Jakarta Dubus RI untuk Saudi Yanni Agus Meftuh Saat itu mengutus kepala pos Bin KBRI Riyad Bapak Hafiz Kerumah HRS di Mekah Rumah yang saat ini Sudah saat ini Untuk meminta keterangan lengkap Sekaligus meminta kopi paspor Dan visai buzik Dengan alasan untuk membantu Pengurusan penjabutan cekal Lalu yang keempat Melalui HP milik Pak Hafiz tersebut Habib Rizik berkomunikasi langsung Dengan Dubus RI Yang sedang menghadiri Pertemuan Internasional Dunia Islam Yang digelar pemerintah Saudi Di Kota Jeddah Yang kelima Melalui kontak tersebut Dubus RI berpesan langsung Agar Habib Rizik memberi keterangan Selengkap-lengkapnya kepada Pak Hafiz Agar KBRI bisa membantunya Yang keenam pertanyaan A. Apakah ini berarti bahwa Habib Rizik belum melapor ke BRI Riat Padahal Habib Rizik Mengikuti saran Dubus RI saat itu Yang keenam pertanyaan B. Apakah Habib Rizik Perlu membuat rekaman video lagi Untuk menceritakan tentang Ulasan BIN yang dikirim Kepada Habib Rizik Kepala BIN BG pada saat itu Kemekah untuk Menemui Habib Rizik Saat cekal pertama Lalu menemui Dubus RI Riat Kemudian menemui koleganya Di Intelijen Saudi Sehingga cekal yang pertama Dicabut 7. Tapi anehnya Tetap saja Habib Rizik Tidak bisa meninggalkan Arab Saudi Karena izin exitnya Tidak diterbitkan oleh Pihak imigrasi Arab Saudi Dengan alasan Belum mendapatkan instruksi Tertulis dari pihak intelijen Saudi 8. Lalu pihak BIN Menjanjikan Akan mengurus kembali Asal Habib Rizik Mau dukung Jokowi Tetapi Ditolak secara mentah-mentah Oleh Habib Rizik Perhatikan yang nomor 8 Dengan demikian Dengan Apa namanya Utusan BIN yang melobby Habib Rizik Supaya mendukung Jokowi Pada saat itu Berarti pencekalan itu Datangnya dari mana Kita Mudah-mudahan bisa Apa namanya Berpikir secara rasional Dan Masuk akal 9. Apakah Hayab Rizik perlu Sebutkan satu persatu Nama-nama pejabat Tinggi BIN Yang datang ke Mekah Secara rutin setiap bulan Selama lebih Dari setahun Dengan alasan untuk Membangun dialog Dengan Hayab Rizik Silahkan disimak Terima kasih Atas perhatiannya Dari atas ya Dari atas kembali Biar sangat jelas Jika ini tidak ditanggapi oleh Pemerintah Oleh rezim Maka Tentu Habib Rizik Akan segera Merilis video terbarunya Untuk menyebutkan Satu persatu Petinggi-petinggi tersebut Yang datang Menemui Habib Rizik Para jenderal-jenderal Utusan rezim Namun Walaupun demikian Tetap Habib Rizik Berpendirian Tidak Menerima Tawaran Dari mereka Dan sampai saat ini Habib Rizik Bukan Meminta Pertolongan mereka Tapi menuntut hak Atas Kebebasan Warga negara Untuk pulang Kembali Ke negaranya Terima kasih